Berikut ini cara memindahkan foto dari iCloud ke penyimpanan lain seperti penyimpanan Google Drive, Google Photo, ataupun penyimpanan internal dari iPhone-nya. Untuk itu kalian bisa nonton sampai habis kalau kalian ingin memindahkan. Di sini kalau kalian yang ada menyimpan di iCloud Drive, ketika fotonya iCloud Drive-nya diaktifkan, maka foto dan video akan muncul semua di sini. Jadi untuk itu kalau kalian ingin mengaktifkan, kalian bisa pilih pengaturan. Nah dari pengaturan ini kalian bisa lihat, pastikan kalian sudah punya iCloud Login dulu di sini. Kalau sudah login silahkan dipilih. Dan kalian lihat di sini ada iCloud. iCloud itu ada beberapa jenis, ada iCloud Drive, kemudian foto, kemudian di bawah ini ada juga. Nah untuk WhatsApp dan lain-lain. Jadi kita bahas yang ini. Kalian pilih aktifkan. Nanti dia otomatis akan ada dua pilihan. Optimalkan penyimpanan, tapi foto yang di-download itu hanya foto-foto yang saiznya kecil atau thumbnail saja. Kalau kalian yang ingin foto aslinya ikut berunduh, kalian pilih di sini unduh dan simpan yang asli. Tapi pastikan penyimpanan internal kalian itu cukup. Karena berapa banyak pun foto dan video akan di-downloadnya. Setelah kalian aktifkan di sini, bisa juga kalau memang kalian ada menyimpan di iCloud Drive, foto dan video, bisa kalian aktifkan yang ini. Nanti dia juga sama. Untuk pengaturannya itu bisa juga kalian cek di sini untuk galeri foto. Nah yang ini. Silahkan kalian atur saja untuk data seluler. Nah nanti dia akan muncul di sini. Ini kan tadi dua menjadi empat karena ada iCloud Drive. Yang mengunduh secara otomatis. Itu kalau file kalian banyak, itu sangat lama. Tergantung dengan jaringan. Pastikan di Wi-Fi supaya tidak memakan kota. Nah untuk memindahkan ke Google Drive itu seperti ini. Misalnya foto dan video, kalian ingin pindahkan. Kalian kirim dulu ke bagian ini. File. Karena Google Drive dia tidak bisa mengakses foto. Misalnya yang ini. Nah bisa kalian pilih bagikan. Pilih ke simpan ke file. Yang ini. Kalau ini bisa kalian kasih nama dulu. Mau kalian simpan langsung ke iPhone saya. Bisa juga ke iCloud Drive. Bisa juga. Bisa saya pilih ke folder unduh di sini. Pilih simpan. Untuk banyak bisa kalian pilih opsi pilih di atas. Nah. Baru kalian pilih bagikan. Lalu pilih simpan ke file. Nah setelah muncul di file ini. Nah di bagian iPhone. Kemudian di unduhan tadi. Kalian bisa langsung kirim ke Google Drive. Buka dulu Google Drive. Harus di setting. Nah pilih masuk. Seperti ini. Baru bisa dipindahkan. Dari iPhone saya. Unduhan. Teka lama. Ini ada opsi yang namanya. Pindahkan. Nah pindahkan. Biasanya itu ada. Google Drive. Jadi harus di. Setting dulu. Beberapa pengaturan. Di sini aku tiga titik. Pilih edit. Nah. Aktifkan. Google Drive. Baru muncul. Sebenarnya sudah di foto. Tadi juga bisa langsung. Karena belum kita aktifkan saja yang tadi. Pindahkan ke Google Drive. Pilih. Foldernya. Pilih salin. Nah seperti itu cara memindahkan. Kalau di Google Photo beda lagi. Nah yang ini Google Photo. Jadi yang. Kalau kalian yang cuma ingin memindahkan. Ke penyimpanan internal. Dengan mengaktifkan yang tadi. Nah yang ini. Itu sudah tersimpan di internal. Kalau kalian yang ingin. Menyimpan ke media penyimpanan lain. Ini cara selanjutnya. Ini di Google Photo. Kalau Google Photo itu. Pilih izinnya. Diubah dulu. Izinnya harus diakses ke semua foto. Nah seperti itu. Baru kembali ke Google Photo. Google Photo ingin mengirim Anda. Pemberitahuan. Pilih. Langsung cadangkan saja di sini. Nanti semua foto yang ada. Yang sudah diunduh dari. iCloud. Akan di backup secara otomatis. Di sini saya pilih. Jangan cadangkan dulu. Karena. Itu bisa juga dicadangkan. Secara manual. Kalau untuk. Beberapa foto saja. Misalnya foto ini. Nah kalau ingin mencadangkan secara manual. Pilih ikon awan. Yang ada tanda. Tanda anak-anak ke atas. Bisa juga pilih ikon ini. Nah pilih aktifkan percadangan. Ada setelah Google Photo. Nah ini. Jalanannya. Silahkan aktifkan. Nanti kalau kalian pakai data operator. Aktifkan gunakan data solar untuk percadangan. Seperti itu. Biasanya kalau. Google Photo ini. Dia bisa mengupload beberapa folder. Bisa di setting. Nah yang ini sudah di upload. Karena tidak ada logo awan lagi. Jadi selama kalian mengaktifkan percadangan ini. Google Photo selalu mengupload. Foto kalian. Itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Mica.